Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam budaya salam rahayu salam paras seterus sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Singgu di channel YouTube Tonatan TV kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Ampel yang kemarin Kanjeng Sunan Ampel setelah wafat digantikan oleh Kanjeng Sunan Kiri sedangkan Kanjeng Sunan Kiri menyetujui adanya aliran tuban yakni menyerang Majapahit mengapa demikian monggo kita simak tapi sebelumnya saya harapkan Panjana memberikan subscribe bagi yang belum subscribe dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa memberikan dukungan dengan like dan memberi komentar Sunan Kiri diangkat sebagai pengganti Sunan Ampel sebagai Mufti dan sesepuh para wali di tanah Jawa setelah Sunan Kiri diangkat sebagai Mufti sikap terhadap Majapahit sekarang berubah beliau menyetujui usul aliran tuban untuk memberi fatwa kepada Raden Patah agar menyerang kepada Majapahit sikap yang demikian diambil secara bijaksana oleh Kanjeng Sunan Kiri hal itu karena pada tahun 1478 kerajaan Majapahit diserang oleh Ronowijoyo atau Gerindrawardana dari Katipaten Kediri atau Keling dengan demikian sudah tepatlah jika Sunan Kiri menyetujui penyerangan demak atas Majapahit sebab pewaris setahta kerajaan Majapahit adalah Raden Patah selaku Putra Raja Majapahit yang terakhir demak kemudian bersiap-siap menyusun kekuatan namun belum lagi serangan dilancarkan Prabu Ronowijoyo berkeburu tewas diserang oleh Prabu udara pada tahun 1498 setelurku yang berbahagia pada tahun 1512 Prabu udara selaku Raja Majapahit merasa terancam kedudukannya karena melihat demak yang didukung oleh Kiri Kedaton semakin kuat dan mapan Prabu udara khawatir jika terjadi peperangan akan menderita kekalahan maka dia minta kerjasama Hai minta dukungan dari Portugis di Malaka padahal putra mahkota demak yaitu Pati Unus di tahun 1511 telah menyerang Portugis di Malaka sejarah telah mencatat bahwa Prabu udara telah mengirim utusan ke Malaka untuk menemui Alfonso untuk menyerahkan hadiah berupa 20 genta atau gamelan sepotong kain panjang bernama beirami tenunan kebayat 13 batang lembing dan ujungnya berbesi dan sebagainya maka tidak salah jika pada tahun 1517 demak menyerang perabu udara yang merampas tahta Majapahit secara tidak sah dengan demikian jatuhlah Majapahit ke tangan demak seandainya demak tidak segera menyerang Majapahit tentu bangsa Portugis akan menjajah tanah Jawa jauh lebih cepat daripada bangsa Belanda setelah Majapahit jatuh pusaka kerajaan diboyong ke demak bintoro termasuk mahkota rajanya Raden patah diangkat sebagai raja demak yang pertama Kanjeng Sunan Ampel juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan di tahun 1477 Mesehi salah satu diantara empat yang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya yaitu Sunan Ampel beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa dengan huruf pegon ini beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya hingga sekarang huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren meski kita tahu bahwa Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat berhati-hati hal ini didukung oleh Sunan Kiri dan Sunan Derajat seperti yang pernah tersebut dalam permusoratan para wali di Wajid Agung Demak pada waktu itu Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, sajen, kesenian wayang, dan gamelan dimasuki rasa keislaman mendengar pendapat Sunan Kalijogo yang demikian bertanyalah Kanjeng Sunan Ampel apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam jika hal ini dibiarkan nantinya akan menjadi bid'ah dalam musawarah itu Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada agama dan memperkuat Tauhid maka kita akan memberinya warna Islam sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusrikan kita tinggal sebagai misal, gamelan dan wayang kulit kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang mampu menyempurnakannya adanya dua pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah pendapat Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus ada benarnya yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa dan hal ini terbukti dikarenakan dua wali tersebut pandai mengewinkan adat istiadat lama yang dapat ditolelir Islam maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam pada prinsipnya mereka mau menerima Islam lebih dahulu dan sedikit demi sedikit kemudian mereka akan memberikan pengertian akan kebersihan Tauhid di dalam iman mereka sebaliknya adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen mengandung hikmah kebenaran yang hakiki sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala macam bid'ah inilah jasa Sunan Ampel yang besar dengan peringatan inilah beliau telah menyelamatkan akidah agar tidak terkelincir ke lembah kemusyrikan Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Mesehi beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Setelurku yang berbahagia Sebagai yang disebutkan di muka bahwa murid-murid kancing Sunan Ampel itu banyak sekali baik dari kalangan bangsawan dan para pangeran Majapahit maupun dari kalangan rakyat selata bahkan beberapa anggota wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri kali ini kami tampilkan dua orang murid Sunan Ampel yang makamnya tak jauh dari lokasi Sunan Ampel dimakamkan yang pertama adalah Mbah Soleh Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa ada pun sebuah keajaiban yang tak ada duanya ada seorang manusia dikubur hingga sembilan kali ini bukan cerita buatan melainkan ada buktinya di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada sembilan kuburan itu bukan kuburan sembilan orang tapi hanya kuburan seorang yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh kisahnya demikian Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Suran Ampel Mbah Soleh setia membersihkan masjid apabila menyapu lantai masjid sangatlah bersih sekali sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya ketika Mbah Soleh wafat beliau dikubur di depan masjid ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh menyapu lantai masjid dengan bersih maka sejak ditinggal Mbah Soleh masjid itu pun lantainya menjadi kotor kemudian terucaplah kata Sunan Ampel bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya dulu masjid menjadi kotor lagi lalu terucap kata-kata Sunan Ampel seperti dulu Mbah Soleh pun hidup lagi hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada delapan pada saat kuburan Mbah Soleh yang delapan Sunan Ampel meninggal beberapa bulan kemudian Mbah Soleh pun meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada sembilan kuburan yang terakhir berada di ujung paling timur Kisah Mbah Son Haji Mbah Son Haji sering disebut Mbah Bolong Apa pasalnya? Ini bukan gelar kosong atau sekedar ulo-uloan Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa Kisahnya pada waktu pembangunan masjid Agung Ampel Mbah Son Haji lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan Jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap ke arah Qibrat Tapi setelah bangunan pengimaman itu jadi banyak orang yang meragukan keakuratannya Apa betul letak imaman masjid ini sudah menghadap ke Qibrat? Demikian tanya orang yang meragukan pekerjaan Mbah Son Haji Son Haji tidak menjawab Melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat lalu berkata lihatlah ke dalam lubang ini kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap Qibrat atau belum Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat Mbah Son Haji ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah Orang-orang pada melungu terkejut kagum dan akhirnya tak berani meremehkan Mbah Son Haji lagi dan sejak saat itu mereka lebih bersikap hormat kepada Mbah Son Haji dan mereka memberinya julukan Mbah Bolong setelurku yang berbahagia demikian dulu kisah tentang perjalanan dakwah Ganjeng Sunan Ampel dan muridnya ya kedua muridnya yakni Mbah Bolong dan juga Mbah Soleh tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Panjeningan dan dukungan Panjeningan saya juga mohon maaf bila ada beberapa ungkapan perkataan yang salah dari penuturan kisah ini terima ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan salam budaya, salam rahayu, salam waras Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh